Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-temannya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Xiaomi ya ini adalah Xiaomi Poco M3 bisa dilihat tampilan belakangnya seperti ini jadi kata orangnya nggak tahu kenapa katanya HPnya ini tiba-tiba mati total ya temen-temen ya bisa dilihat seperti biasa temen-temen ya pertama-tama cara menangani HP mati total seperti ini tiba-tiba mati total kita coba kita tekan ya tombol powernya yang lama ya katanya sih nggak bisa hidup ya kayak bisa dilihat sudah kita tekan ya tombol powernya namun tidak ada respon sama sekali temen-temen Oke sekarang kita coba charge apakah ada respon apa enggak ya saat di charge temen-temen Oke kita coba charge dulu nah ini tidak ada respon juga ya sama sekali tidak ada respon saat di charge padahal ini charge-nya normal ya sudah kita colokkan juga kayak kita tes di HP satunya kita coba nah ini bisa dilihat charge-nya normal ya temen-temen namun kita charge-kan di HP Poco M3 ini tidak ada respon sama sekali temen-temen ya oke bisa dilihat sekarang kita coba lakukan penekanan tombol kombinasi apakah bisa apa enggak ya kita tekan dan tahan volume bawah dan tombol power atau nanti volume atas dan tombol power temen-temen ya oke seperti biasa kita seringkali menggunakan tombol kombinasi saat HP dalam posisi tiba-tiba mati total ya temen-temen ya apakah bisa apa enggak kita coba langsung kalau dia hanya error system biasanya bisa temen-temen ya oke kita coba kita hidupkan lagi kita tekan tombol lagi apakah bisa ya tombol powernya ya namun kalau dia kerusakan pada hardware nggak akan bisa kita lakukan metode tombol kombinasi ini temen-temen ya oke bisa dilihat sudah kita tekan penekanan lama tetap saja tidak ada respon ya temen-temen ya oke selanjutnya bisa kita lakukan penekanan tombol kombinasi volume bawah dan tombol power ya temen-temen ya jika tidak ada respon kita lakukan penekanan pada volume atas dan power namun kalau tidak bisa ya kita coba kita bongkar temen-temen ya kalau memang dia hardware yang akan bisa kita lakukan penekanan pada tombol kombinasi seperti ini oke bisa dilihat kita tekanan tahan volume atas dan tombol power apakah ada respon temen-temen ya temen-temen ya kita tunggu saja nah ini bisa dilihat yang nggak ada respon sama sekali kita tekan dan tahan volume atas dan tombol power selanjutnya kita bisa pindah dengan volume bawah temen-temen ya apakah ada respon apa nggak temen-temen ya oke kita coba saja dulu kita lakukan penekanan tombol volume bawah dan power apakah sama saja bisa dilihat memang nggak ada respon sama sekali temen-temen ya oke kita bisa coba kita tekan semua volume atas dan bawah dan tombol power apakah tetap saja jika kita lakukan penekanan dengan tombol-tombol semuanya ya kita tekan semua bisa dilihat kita coba semua kita tekan oke kalau memang dia hanya error bug ya bukan hardware ya sudah dipastikan bisa biasanya seperti itu temen-temen ya bisa dilihat sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi namun tidak ada respon juga sekarang kita coba kita tekan tombol kombinasi dengan sambil di charge temen-temen Oke apakah ada respon apa enggak ya kita coba kita tekan volume atas dan power dan kita colokkan chasen ya bisa dilihat masih saja tidak ada respon sama sekali sekarang kita cek ke PC atau komputer atau laptop laptop apakah ada respon di laptopnya Oke kita coba karena ditekan seperti ini bisa dilihat nggak ada respon sama sekali kita colokkan ke laptop ya temen-temen ya di sini bisa dilihat kita colokkan dulu ke laptop apakah ada respon atau tampil 9008 itu temennya Oke nah ini bisa dilihat suaranya ada suara terkoneksi dan di device manager laptop terdeteksi 9008 itu temennya Oke jadi disini HP ini mati terdeteksi 9008 ya lalu bagaimana cara mengatasinya di HP Poco M3 ini yang telah kita lakukan penekanan tombol kombinasi namun tidak ada respon Oke disini kita akan membahasnya temen-temen ya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi nya temen-temen ya oke langsung saja sekarang kita bongkar-bongkar HPnya kita keluarkan simtre dan kita buka back covernya temen-temen ya oke pokoknya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya tonton sampai habis jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya oke bisa dilihat ini kita keluarkan dulu simtre nya dan selanjutnya kita buka back covernya seperti biasa kita buka melalui jalur simtre seperti ini pelan-pelan jangan sampai patah ya cara membukanya diselah-selah deket simtre biar lebih mudah Oke kita ikutin saja seperti ini agak kuat sekali kalau tipe HP ini temen-temen ya karena memang mungkin sepertinya belum pernah dibuka jadi agak keras Oke pokoknya dicongkel sedikit atau kalian temen-temen bisa gunakan alat bantu yaitu bekas kartu apa ya untuk mencongkelnya untuk membantu mencongkelnya karena sangat keras kali ini Oke bisa dilihat masih kita berusaha untuk membukanya karena memang sangat keras kali ini Oke selanjutnya kalau sudah ada selah tinggal kita ikutin saja menggunakan kuku seperti ini temen-temen ya untuk di bagian sekitar tombol ini ya hati-hati karena ada fleksibel dari fingerprint jangan sampai ketarik nanti bisa sobek temen-temen atau putus ya Oke bisa dilihat kita buka pelan-pelan saja seperti ini sambil ditahan ya kita buka sambil tahan karena itu ada fleksibel dari fingerprint temen-temen ya dari tombol on-off itu temen-temen Oke bisa dilihat sudah mau terbuka setelah terbuka nanti kita buka bautnya kita percepat saja nanti sedikit biar tidak kelamaan teman-teman ya Oke bisa dilihat sudah terbuka nah ini di sebelah kiri nih ya untuk fleksibel fingerprintnya hati-hati jangan sampai ketarik nanti bisa sobek Oke sekarang kita buka baut-baautnya bisa dilihat ini segelnya masih ada semua temen-temen ya masih utuh nanti kita lepaskan dulu menggunakan jarum atau cutter yang tajam nanti biar bisa kita pasang lagi temen-temen Oke kita lepaskan dulu segel-segel tebel pada bautnya kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan ya Oke bisa dilihat sudah terlepas semua ini kameranya juga kita lepas-lepas semua temen-temen ya biar lebih aman kita lepas-lepaskan semuanya kameranya temen-temen ya oke selanjutnya nanti kita fokus pada kaleng pada IC APT temen-temen ya oke IC APT itu adalah IC power supply temen-temen ya oke untuk tegangan menuju sinyal ya persinyalannya temen-temen oke bisa dilihat letaknya adalah di sini bisa dilihat ini ada kaleng kecil pada pojok sebelah kanan ya kalau dari tampilan seperti ini temen-temen Oke kita buka dulu kalengnya Oke bisa dilihat selanjutnya bisa kita buka kita buka menggunakan blower tentunya temen-temen ya oke kita fokus pada kaleng kecil saja kita buka dulu kita lepaskan pada kalengnya Oke bisa dilihat kita bantu menggunakan cutter kecil seperti ini selanjutnya bisa kita angkat jika sudah mau terlepas temen-temen ya oke selanjutnya kita fokus pada IC nya atau di sekitaran ini temen-temen ya Nah ini bisa dilihat ini yang kota kecil ini yang hitam ini adalah IC APT IC untuk tegangan atau suplai pada sinyal temen-temen oke bisa dilihat di seputaran ini nah ini yang tengah itu adalah IC APT dan ini adalah koil sekarang sekarang kita coba kita lihat saja atau kita panasi saja temen-temen Oke bisa dilihat kita panasi saja secukupnya hingga ya sedikit tergeser lagi temen-temen sambil kita goyang sedikit pada koil pada ini IC APT nya temen-temen Oke jika sudah lalu kita tes kita pasang temen-temen oke enggak usah terlalu lama-lama untuk cara manasin atau goyangnya temen-temen ya yang penting bisa tergeser sedikit udah untuk setelan blowernya kalian sesuaikan saja pada blower kalian itu temen-temen ya oke oke ini sudah selesai temen-temen selanjutnya kita tunggu saja hingga dingin selanjutnya bisa kita tes pasang kalau yang sudah-sudah itu kita sudah beberapa kali melakukan hal seperti ini langsung top chart temen-temen ya karena memang penyakit pada HP Poco M3 ini seperti ini sejak lama sering terjadi tiba-tiba mati total pada HP Poco M3 ini temen-temen ya oke ini setelah dingin langsung saja kita pasang ya temen-temen ya untuk tahan berapa lamanya itu biasanya ya aman sih setelah kita bongkar-bongkar itu kebetulan ya Alhamdulillah belum ada yang komplain atau balik lagi temen-temen ya untuk kasus di kita rehode IC APT nya temen-temen ya karena ada berapa kali itu kita aman enggak ada yang komplain enggak ada yang balik lagi atau mati lagi gitu temen-temen ya oke sekarang kita pasang-pasang semuanya tinggal kita tes kita hidupkan ya temen-temen ya oke namun jika sudah di rehode atau digoyang tetap saja belum ada respon coba kalian ganti pada IC APT nya temen-temen ya nanti bisa kalian cek di deskripsi untuk harga IC APT nya temen-temen ya bisa dilihat bismillahirrahmanirrahim muka-muka bisa nah ini bisa dilihat ya temen-temen ya sudah mau hidup hanya kita rehode saja temen-temen ya oke bisa dilihat disini baterainya ada 27 persen sekarang kita hidupkan ya temen-temen oke bismillahirrahmanirrahim Jumat berkah semoga saja bisa aduh ini kurang presisi kurang pas ini kita paskan dulu pada mesinnya oke kita coba kita hidupkan lagi temen-temen ya oke bismillahirrahmanirrahim semoga saja bisa hidup oke kita tunggu nah ini temen-temen ya bisa dilihat sudah hidup Alhamdulillah oke nanti kita pasang lagi untuk kalian pada penutup IC APT nya temen-temen ya oke jadi seperti inilah temen-temen ya cara mengatasinya Poco M3 tiba-tiba mati total kalian gunakan dulu metode tombol kombinasi tadi ya namun jika tetap saja nggak ada respon coba kalian rehode atau digoyang atau panasin saja namun jika tetap aja nggak bisa kalian coba ganti pada IC APT nya temen-temen ya oke sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini temen-temen jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi nya temen-temen ya Insyaallah di channel kita ini selalu update ya temen-temen oke kita tunggu sebentar lagi karena prosesnya agak lumayan lama ini rebootnya nih ya oke oke bisa dilihat setelah kita percepat sedikit dan hasilnya bisa dilihat sudah hidup temen-temen ya selanjutnya bisa kita cek-cek untuk tipenya temen-temen ya oke itu ada notifikasi jangan tutup area airpon itu nggak masalah temen-temen ya karena belum kita baut oke bisa dilihat sekarang tinggal kita cek untuk tipenya ya temen-temen ya Oke kita buka pengaturan lalu tentang ponsel ya temen-temen ya Oke jadi sangat sering sekali memang untuk tipe poco m3 ini temen-temen bisa dilihat ini adalah poco m3 ya dan itu di charge ada lambang petirnya jadi sudah dipastikan HP ini sudah hidup normal ya temen-temen Oke nanti tinggal kita tes kita pasang-pasang lagi ya gitu saja temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like di subscribe ya ya biar kita makin semangat lagi yang temennya upload-upload video terbaik selanjutnya temen-temen Oke itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan ini nanti kita pasang-pasang lagi temen-temen ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat dan saya kiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax